Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Melawan ketidakpastian Sekarang ini banyak ketidakpastian Itu harus dengan apa coba Ini logis sob, bukan gimana Pengusaha tangguh, perusahaan kreatif itu tidak pernah Tidak mau bangkrut Tidak mau pasrah Kita tidak bisa mengharapkan perunita, kita harus jalan sendiri Kalau tidak bisa diharapkan Apa yang lakukan itu dia Jadi kita jangan mengikuti narus Kalau mengikuti narus Seperti teman saya yang lain pada bangkrut semua sekarang ini Pada tutup, hampir 60-70% teman saya Collab semua sekarang ini Jadi melawan ketidakpastian dengan apa Dengan kepastian sob Loh keb, gimana caranya Apa anda bisa buktikan Betul, saya ada logisnya Sekarang contoh Bali mau dibuka oleh otris asing dari kemarin Tidak jadi buka lagi, tidak jadi buka lagi Akhirnya apa? Pelanger semua sekarang ini Hotel banyaknya yang tutup Segala macam-macam Bukan saya nyalakan, tidak Kritik permintaan juga tidak Cuman bukannya bijak untuk menilai sesuatu Nah contoh saya Apa yang saya lakukan sekarang ini Saya kan ngadakan kopdar Ketemu teman-teman bisnis Jadi saya ketemu dengan anda Yang punya masalah Bingung nyelesaikan hutang Tidak selesai-selesai Rumah mau di lelang Karena anda tidak bisa bayar Segala macam-macam Wajar Anda tidak tahu caranya kooperatif seperti apa Anda tidak Nego hanya baru Telat baru setahun Sudah mau di lelang Tidak tahu caranya bagaimana Terus anda dimasukkan uang prestasi Di kesi, di lelang Di gugat Itu anda tidak mengerti semua Jadi aset anda Anda bakal misting Kalau anda tidak tahu Caranya tahu bagaimana? Ayo ketemu dengan saya Saya sudah jelasin di Youtube Tapi kan banyak sekali Youtube saya Jadi kalau anda tidak paham Mau nanya langsung Besok lebih bagus Tadinya saya ngundang setiap 300 orang Sekarang saya batas 190 Saya batas lagi sekarang 50 Bayangin di batas 50 Sekarang sudah ada yang daftar Sekarang 30-an Kurang 20 lagi sisanya Silahkan anda datang Bisa diskusi langsung Bisa ngobrol langsung Bisa sepuas-puas Yang malah punya waktu bagi anda Loh cap-up diadakan Cap terus-terusan dijadikan Iya saya diadakan 2, 3, 4 Saya pastikan Kenapa gak mundur tanggal 16 Atau tanggal 15 Enggak sob Karena ngelawan ketira pasien Harus dengan pasti Kalau kita undur lagi Ternyata besok gak pasti lagi PPKM lagi Luar biasa terus-terusan Saya minta maaf Memang anda kalau lewat pesawat Kalau lewat pesawat Terus pakai PCR tes Kalau lewat darat Pakai antigen Dan itu Mau gimana lagi Tapi ya itu yang terjadi Dan saya ini buktikan Ke anda bahwa Ketika lawan ketidakpastian Harus dengan pasti Kalau anda masih ragu-ragu Dikit-dikit Mengenahan diri Segala macam-macam Kapan waktunya Bagi anda pengusaha Yang cap Usaha saya udah berantakan Sekarang saya mulai daya 0 Enggak Yang hilang itu hanya aset anda Kreativitas anda Koneksi anda Modal anda yang lain Kepintaran anda Keahlian anda Motivasi anda itu gak hilang Tinggal saya bangkitkan aja Kayak saya gak punya modal lagi Selama macam Kita bisa cari Kita usaha bersama Makanya saya didikan usaha PT usaha Uber usaha bersama berkah Itu untuk anda semua Untuk kita semua Nanti untuk kalian Enggak Dua per tiga keuntungan Adalah untuk wakaf Bang wakaf Karena saya niatnya seperti itu Jadi anda harus belajar Bagaimana caranya Saya bisa bertahan Banyak dari 80-70 Rekan-rekan saya Sekarang collab semua Ada kapan hari Rekan saya punya hotel Punya restoran Hotelnya udah hilang Kadang gak tau caranya Kemarin saya baru denger lagi Sahabat saya Di ini Sahabat istri saya Di Malang gitu loh Kehilangan Semuanya kehilangan Hilang semuanya Asetnya hampir 50-60 M loh Sekarang Masuk-masuk-masuk gimana Luar biasa Lelang dan yang lainnya Habis semua Dia sekarang Kontrak lagi Segala macam-macam Karena orang tuanya meninggal Gak ngerti caranya Dia cari investor A, B, C, D, P, H Cuma tipu-tipu semua Karena gak ngerti Saya kasih tau Dia gak percaya gitu Padahal saya gak minta bayaran Bayar ke dia Hanya bayar doa doa Cuma dia masih ketakutan Memang saya minta share bagian Ketika Masalahnya selesai Sekarang daripada Dia hilang semuanya Gimana Kalau share kan bukan buat saya juga Tapi butuh membuat wakaf Kedepannya Karena saya hilang Kalian saya Nilainya cukup besar 40 M loh Lebih Nilai asetnya 50 M Sekarang Gitu Apa anda mau seperti itu Nyerah begitu saja Orang tuanya meninggal Stress Banyak sahabat-sahabat yang lain Sekarang di bingung Baru setahun Dari nilai lang Nggak ngerti caranya Terus usaha juga sama Lagi susah Sekarang nanti usaha-usaha lama Itu berubah semua Bagi anda yang udah 45 tahun ke atas Itu masalah Sekarang nih Orang baru pun Anak muda-muda Bermasalah juga Karena bingung Perubahannya terlalu cepat Sekarang ini Jadi kalau anda mau diskusi Silahkan Ini lebih enak lagi Tanggal 2, 3, dan 4 Juli 2021 Saya tunggu di Bali Biayanya murah Hanya 1,5 juta Berdua 2,5 juta Terus yang Kalau yang di Bali Tidak ikut nginep dan yang lainnya Hanya 500 ribuan Jadi begitu aja Dan untuk apa? Untuk wakaf juga intinya Tapi sebenarnya Saya yang saya butuhkan Bukan nyari pekerjaan dari situ Tidak Tapi saya ingin Cari partner bis Sekarang tidak bisa usah ini sendiri Saya sekarang mau buka Apa? Perumahan Residen Bajo Syari Residen Tanah milik saya sendiri Anda bisa belajar Bagaimana kita bisa kerja bareng-bareng Terus ada juga Uber Max Sekarang sudah jalan luar biasa Bagaimana potensinya Kenaikan konsumer sekarang di Indonesia itu Tiap hari itu Hampir 100-100 orang Kan luar biasa Tadi yang ada konsumer Sekarang saya tahu tekniknya Gimana caranya Mereka mendownload Uber Max Dan mereka menggunakan Dan harus jadi militan Karena ada SKDA yang angkutannya banyak sekali Jadi itu kelebihan-kelebihannya Kalau Anda memanfaatkan peluang bisnis ini Peluang bisa ketemu saya Kayaknya saya mepet-mepet Uang tidak ada segala macam-macam Kalau memang Anda yakin Pasti Anda bisa ketemu saya Dulu saya punya pengalaman ya Ketika saya bangkrut Bangkrut belas Saya tidak punya uang sama sekali Ada uang sisa 60 juta Saya masih ingat dengan GM saya 60 juta Padahal saya punya tagian 200 juta Bulan itu harus kebayar Apa yang saya lakukan Saya ada pameran kebetulan di Singapura Saya ajak seluruh karyawan saya Saya ikut ke sana semua Loh gitu Iya jadi pas habis itu saya ajak semua Buktinya Anda bisa lihat Jadi menyelesaikan masalah Bukan hanya dengan stress Diam terus ngeemat habis-habis enggak Hemat itu bukan berarti Anda tidak mengeluarkan apapun Tapi melakukan sesuatu dengan bahagia Nah bagaimana caranya Anda menyelesaikan bisnis Anda Masalah hutang Anda Masalah ini Anda Tapi Anda juga bisa happy Bisa jalan-jalan Anda bisa lihat saya sekarang ini Lihat di Youtube saya Jejak digitalnya Bahwa saya Anda lihat Kan saya stress enggak juga Yang saya kan mudah Selesai-selesai aja Kalau masalah ya enggak masalah Kalau bisa diselesaikan Sekarang nanti ke depan bisa-masalah Dan ini Anda akan tahu caranya ketika Anda bisa belajar Barajar bareng dengan saya Bagaimana saya bisa kreatif Bisa terus termotivasi terus Ketika bisnis lagi selesuk kita mulai jalan Soalnya kalau sekarang Anda ikut-ikutin arus Dan Anda tetap tidak optimis Anda resah Anda bingung Bimbang Terus tidak pasti Ya benar Anda akan sama dengan Kayak sahabat-sahabat saya yang lain Akan hilang begitu saja Jadi siapa yang bisa ngambil peluang saat ini Untuk bisa maju sekarang ini Meskipun modal bukan masalah Modal uang ya Kita punya modal lain Nah itu kan saya bangkitkan gimana caranya Dan ketika itu Anda ini Anda jadi nomor satu Belajar dari Singapura Sekarang ini sudah membebaskan orang untuk datang Karena memang pemerintah Kalau COVID ini Sampai mungkin 5 tahun 6 tahun Tidak bakal hilang Kayak swain flu Tapi kan selesai juga masalahnya Tubuh kita ini Yakin tubuh kita ini Sudah dikitakan dengan sempurna sekali sama Tuhan Dan saya malah Sekarang ini Saya bukan COVID ini adalah Langkah saya Untuk bisa Membantu Warga SKDA Menderikan bank wakaf Yang nilainya bukan hanya Terlilunan Tapi kalau bisa ratusan Bisa ngalahkan Uber Max juga bisa ngalahkan Si Gojek dan yang lainnya Bisa Saya yakin bisa Nah keyakinan-keyakinan ini Kalau saya gak bisa teruskan Anda yang teruskan Keyakinan-keyakinan ini Itu harus ditanam di otak kita Dan kita tidak perlu Jangan pernah meng-cancel Apa yang menjadi kita yakin Saya bisa meyakini Karena saya tahu roadmapnya Saya tahu value-nya Saya tahu cara mengejarnya Gimana Persunya saya ngerti Terus Pain Pain pointnya saya ngerti Apa yang menjadi keinginan saya Dan kemauan saya Saya ngerti juga Nah itu Anda bisa belajari Ketika Anda bisa Tetap berdua dengan saya Kita share bareng Kalau salah saya banyak Salah saja Selamat datangnya Kalau kurang saya banyak kurangnya Selamat Kalau nanti kembali Mas ketemu saya sendiri Wabithafi walidahya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!